Terima kasih telah menonton! Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Bergaulah dengan cara yang mengundang ratap tangis orang, bila kau meninggal dunia, dan tariklah simpati mereka selama engkau hidup bersama mereka. Jangan menginginkan persahabatan orang yang tak menginginkannya darimu. Lunakan sikapmu terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian itu pasti akan memperlunak sikapnya terhadapmu. Seorang yang benar-benar kawan karib ialah yang menjaga kepentinganmu dikala engkau sedang berada jauh darinya. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyianyiakannya. Jangan mengucapkan kata-kata yang menertawakan pribadi seseorang walaupun engkau hanya menirukan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Jangan membuat kecewa orang yang telah berbaik sangka terhadapmu, dan jangan melanggar hak saudaramu semata-mata disebabkan kau begitu yakin akan kuatnya hubungan dengannya. Seseorang yang selalu kau langgar haknya tidak akan rela menjadi saudaramu. Seseorang tak patut disebut sebagai teman bila ia tak menjaga hak kawannya dalam tiga keadaan, ketika ia ditimpa bencana, ketika sedang bepergian jauh dan ketika ia meninggal dunia. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Angan menjadikan musuh saudaramu sebagai kawanmu, sehingga dengan begitu engkau telah memusuhi saudaramu sendiri. Cintailah sahabatmu sampai ke suatu batas, karena mungkin ia akan berbalik menjadi musuhmu suatu hari kelak. Dan bencilah musuhmu hingga ke suatu batas karena mungkin kelak ia berbalik menjadi sahabatmu. Bertanyalah tentang kawan seperjalananmu sebelum bertanya tentang jalan yang akan kau lalui. Bertanyalah tentang calon tetanggamu sebelum bertanya tentang rumah yang akan kau diami. Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. Wahai anakku, jangan sekali-kali memilih seorang bodoh sebagai kawan karibmu, sebab ia hanya akan mendatangkan kesulitan bagimu sementara ia justru ingin menolongmu. Jangan kau jadikan seorang bahil sebagai temanmu, sebab ia akan menjauhkan diri darimu justru pada saat engkau sangat membutuhkannya. Jangan berkawan dengan orang yang berbudi rendah, sebab ia akan menjualmu dengan semurah harga. Dan jangan berteman dengan seorang pendusta, sebab ia sama saja dengan Fata Morgana, mendekatkan bagimu yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sebaik-baik teman, jika engkau tidak membutuhkannya, dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu, dan jika engkau membutuhkannya, dia tidak akan berkurang sedikitpun kecintaannya kepadamu. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Orang yang paling terasing ialah yang tidak mempunyai kawan karib yang amat dikasihi dan mengasihinya. Perlakukan kawanmu seperti perlakuanmu terhadap kerabatmu. Ada kalanya seorang yang dekat ke kerabatannya namun lebih jauh dari yang jauh. Dan ada pula yang jauh ke kerabatannya namun lebih dekat. Tidak ada pula yang dekat dari yang dekat. Kemunafikan seseorang adalah suatu kenistaan. Barang siapa yang memujimu atas suatu kebaikan yang tidak ada padamu saat dia senang terhadapmu, maka dia akan mencelamu akan suatu keburukan yang tidak ada padamu saat dia membencimu. Orang-orang munafid mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenali, yaitu penghormatan mereka adalah kutukan, makanan mereka adalah tuduhan, dan penghasilan mereka adalah korupsi. Mereka mengenal masjid hanya sebagai tempat pelarian, melakukan salat hanya di akhir waktu. Mereka sombong, tidak mau bergaul dan tidak ikut dalam pergaulan. Provokator di malam hari, namun hirup pikuk di siang hari. Ambillah hikmah kapan saja ia mendatangimu. Sebab, ada kalanya hikmah itu berada di dalam dada seorang munafik, maka ia akan merontah-rontah sehingga ia menjadi tenang setelah kembali berada di dalam dada pemiliknya, yakni orang mu'min. Ketahuilah, bahwa orang yang memujimu atas apa yang tidak ada padamu, sesungguhnya dia juga menyampaikannya kepada orang lain selain dirimu, sedangkan pahala dan ganjarannya telah gugur darimu. Hati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab, mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna atau golongan, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi.